Di 10 hari diterapkannya larangan mudik, angka kesadaran masyarakat untuk tidak pulang kampung semakin meningkat. Namun tetap saja ada warga yang nekat mudik dengan berbagai upayanya agar lolos dari pemeriksaan petugas. Ada saja modus yang dilakukan warga yang nekat mudik agar bisa lolos dari pemeriksaan polisi. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan menemukan sebuah truk towing mengangkut mobil yang ditutup kain terpal melintas di pospam titik pemeriksaan Taman Unyil. Di dalam mobil yang diangkut ini polisi menemukan 8 orang bersembunyi. Pos Taman Unyil ini antara perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang sempat kita temukan pemudik yang masih berusaha untuk kembali ke kampungnya dengan menggunakan kendaraan yang mereka naikkan di atas kendaraan towing. Jadi hal tersebut di awal dari kecurigaan anggota yang mana pada saat diperiksa ternyata ada suara-suara orang di dalam kendaraan tersebut. Kenikatan warga agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas juga ditemukan di Cikarang Barat. Petugas menemukan truk yang membawa 7 pemudik. Mereka beralasan pulang kampung karena sudah tak memiliki pekerjaan di Jakarta. Enggak kan kata Pak Jakowi juga kan yang maksudnya yang disini ngerantau tapi gak ada penghasilan kan boleh pulang. Jadi saya konfirmasi dulu kan sama keluarga bisa pulang apa enggak. Yaudah pulang-pulang aja daripada di sana gak bisa makan kan. Karena saya libur 2 bulan tuh gak digaji sama sekali. Di pos pemeriksaan pada Sukacimahi, Jawa Barat, polisi menghentikan warga yang dekat mudik dengan sepeda motor. Ia berusaha pulang kampung karena di PHK dari perusahaannya. Di Surabaya, Jawa Timur, beberapa orang nekat berada di bak mobil terbuka dengan ditutupi terpah plastik selama berjam-jam untuk pisah mudik. Di Karawang, Jawa Barat, warga yang dekat hendak mudik melintas di jalur alternatif untuk menghindari pemeriksaan aparat kepolisian. Kakor Lantas Polri, Irjen Istiono menyebut, mulai tujuh hari sebelum lebaran, polisi akan melakukan pemeriksaan ketat. Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang dekat. Dembi memutus penularan corona, saat ini aturan larangan mudik baru sebatas imbauan. Namun, sanksi tegas akan diberikan mulai tujuh Mei mendatang, yaitu denda maksimal seratus juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Saudara jurnalis Kompas TV, Reda Pulpi akan melaporkan situasi penyekatan alias pemeriksaan, checkpoint di titik pemeriksaan Mangkang, kota Semarang, Jawa Tengah. Reda, informasi paling akhir dari titik pemeriksaan di tempat Anda berdiri saat ini. Ya, selamat malam Aiman dan Saudara. Saat ini saya berada di pos pengamanan pembatasan kegiatan masyarakat kota Semarang yang terletak di wilayah Mangkang, di mana Mangkang ini merupakan perbatasan antara kota Semarang dan kota Kendal. Nah, di sini akan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang masuk ke kota Semarang dalam sehari ini dilaksanakan empat kali, yaitu pada pukul tujuh, pukul sepuluh, pukul empat sore, dan juga pada pukul sembilan malam. Setelah sekitar sepuluh hari diberlakukan, adanya pos ini hingga saat ini, sudah ada sekitar 200 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Di mana kendaraan-kendaraan yang diminta untuk putar balik, ini antara lain kendaraan yang memang berasal bukan dari plat kota Semarang, dari plat luar kota seperti itu, kemudian juga bagi kendaraan-kendaraan yang pengemudi maupun penumpangnya tidak menggunakan masker, termasuk truk yang membawa bahan-bahan makanan ini juga diminta untuk putar arah terlebih dahulu, mencari masker, baru diperbolehkan untuk masuk ke kota Semarang. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, ini rata-rata kendaraan ini berasal dari kendaraan plat B, dan juga ada beberapa dari kendaraan plat Sumatra. Selain itu, sebagian besar, ini kebanyakan memang mereka ini bertujuan ke arah Solo, Wonogiri, Jepara, daerah-daerah di sekitar sana, kebanyakan yang memang mereka akan masuk ke kota Semarang dari tempat ini. Nah, sedangkan untuk jalur-jalur tikus sendiri, ini juga memiliki pos-pos tersendiri misalnya di daerah Cantiran, itu juga ada pos pengamanan yang secara berkala dalam sehari, ini akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah kota Semarang. Dan selain itu juga, sebagian besar justru kendaraan yang akan masuk ke kota Semarang ini, ada juga bispa wisata, kemudian juga mobil-mobil travel. Namun seperti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mereka diminta untuk putar balik, atau jika mereka tidak menggunakan masker, mereka juga akan diminta untuk mencari masker terlebih dahulu, baru diperbolehkan masuk ke kota Semarang. Seperti itu, Aiman. Ya, Reda, ini kan Anda berada di jalur utama. Ada juga kemudian para pemudik, katakanlah seperti itu, atau orang yang melakukan perjalanan, tidak melewati jalur utama, tapi melewati jalur-jalur yang lebih kecil, jalan tikus yang sering kita istilahkan. Bagaimana kemudian petugas, ada polisi di sana, petugas di SHUB, mengawasi model-model perjalanan seperti ini, tidak melalui jalur utama, tidak melalui jalan besar, tapi melalui jalan-jalan tikus? Ya, Iman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang ada beberapa jalur tikus yang ini diawasi oleh kepolisian, dan juga di sekut kota Semarang, karena ini merupakan perbatasan antara kota Semarang. Seperti itu, contohnya adalah di wilayah Cangkiran. Nah, di wilayah Cangkiran ini juga ada pos pengamanan, di mana mereka melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke kota Semarang. Kendaraan-kendaraan yang di mana mereka tidak bisa membuktikan bahwa memang mereka bekerja misalnya di daerah kota Semarang atau terindikasi mereka mudik atau akan melewati kota Semarang untuk menuju kota lainnya untuk tujuan mudik misalnya. Nah, ini mereka diminta untuk putar balik dan kembali ke kota asalnya. Dan juga kendaraan-kendaraan yang pengemudi, kemudian juga penumpangnya tidak menggunakan masker, mereka diminta untuk mencari masker terlebih dahulu dan juga diminta untuk tidak masuk ke kota Semarang jika mereka tidak menggunakan masker. Nah, di tempat saya, di pos pengamanan di Mangkang ini juga ada pos kesehatan, di mana pos kesehatan ini akan berjaga selama 24 jam apabila ada kendaraan-kendaraan atau mungkin penumpang-penumpang yang memang mereka masuk ke kota Semarang karena bekerja seperti itu, mereka mengalami kelelahan misalnya. Nah, ini diperbolehkan untuk mampir ke pos kesehatan, di mana pos kesehatan ini memang sudah disediakan oleh jenis kesehatan kota Semarang, Aiman. Jadi saya ingin konfirmasi, artinya ketika tidak mematuhi peraturan pembatasan sosial berskala besar, di antara memakai masker, kemudian ada pembatasan penumpang di dalam kendaraan, itu harus putar balik. Tidak boleh sama sekali masuk ke kota Semarang. Iya, betul sekali, Aiman. Di mana memang kota Semarang ini sudah menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat dan menggunakan masker di tempat umum atau ketika keluar rumah adalah salah satu peraturannya. Nah, makanya ketika ada kendaraan yang akan masuk ke kota Semarang, baik itu mereka bekerja di kota Semarang atau mungkin bekerja di sekitar perbatasan antara Semarang dan kendal, akan kembali ke rumah yang memang di Semarang, bukan dalam artian bukan mudit, ini memang diminta untuk tetap menggunakan masker. Dan ketika mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka bekerja atau mereka akan pulang dari kerja, ini mereka akan diminta untuk kembali pulang. Nah, ini juga ada yang menarik di mana memang ada beberapa kendaraan seperti misalnya travel, kemudian bis paliwisata, yang mereka ini berkedok, beralasan bahwa mereka ini akan mengantarkan rombongan. Namun ketika diperiksa oleh tim yang bertugas, ternyata mereka tidak saling mengenal antara satu penumpang dan penumpang yang lain. Sehingga bisa diindikasikan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan sewaan di mana akan mengantarkan para pemudik ke daerah Semarang dan juga sekitarnya. Nah, kendaraan-kendaraan seperti inilah yang kemudian diminta petugas untuk putar balik kembali ke kota asalnya, masing-masing, Aiman. Iya, tadi Anda sudah sebutkan akal-akalan pemudik di tengah corona diantaranya menggunakan travel yang mengatakan bahwa ini adalah keluarga semua. Mungkin Anda punya informasi lain. Akal-akalan apalagi yang kemudian ditemukan oleh petugas di sana, mereka mau mudik, mau masuk Semarang, tapi kemudian digagalkan oleh polisi. Ya, akal-akalan dari pemudik ini sendiri rata-rata kebagian besar mereka beralasan akan mengunjungi saudara atau mungkin menjemput saudara yang ada di kota Semarang. Padahal bisa jadi mereka memang akan mudik ke kota Semarang atau memang mereka hanya melewati kota Semarang untuk menuju kota-kota lainnya. Misalnya seperti yang banyak ini mereka menuju Wonogiri, menuju Solo, kemudian menuju kota Jepara. Nah, ini seperti ini yang kemudian akhirnya berhasil digagalkan oleh petugas dan mereka diminta untuk putar balik. Ada juga yang mereka menggunakan bis pariwisata, di mana mereka ini mengaku satu keluarga besar, kemudian mereka ini rombongan, akan mengantarkan ke satu tempat yang sama, kemudian akan kembali lagi ke kota asal. Tapi ketika ditanya, ternyata penumpang itu tidak saling mengenal. Nah, dari sini petugas mengindikasikan, oh berarti ini memang mereka bertujuan mudik dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun mereka mengaku bahwa mereka saling mengenal. Nah, ini akhirnya modus-modus seperti inilah yang akhirnya berhasil dibongkar oleh petugas dan akhirnya mereka diminta untuk kembali ke kota asalnya masing-masing. Aiman. Reda melaporkan langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih informasinya terkait dengan mudik, akal-akalan para mudik yang kemudian digagalkan oleh petugas diantara polisi dan juga petugas dinas perhubungan setempat di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!